Dari Probolinggo kita beralih menuju ke Bekasi, pemirsa di mana krisis air bersih di Melanda, Bekasi. Warga Bekasi mengeluhkan kualitas air pump yang tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang keruh dan juga berbau membuat sejumlah warga mengalami penyakit kulit. Sudah satu pekan, pelanggan perumda Tirta Patriot di wilayah kota Bekasi mengalami krisis air. Meski sebagian rumah air pump yang masih mengalir, namun masih berbau. Sebagian warga terpaksa meminta air ke tetangga. Bahkan ada juga yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air tanah. Guna menghindari air bau yang masih menyengat. Kualitas air baku yang tercemar limbah membuat air yang mengalir ke rumah warga tidak layak dikonsumsi. Mati kalau malam itu, kacau ngalir kecil gitu. Kualitasnya gimana, Bu? Kualitas airnya sih bau ya. Masih bau, Bu? Iya, masih sedikit. Tapi yang semalam mungkin agak-agak bagusan sedikit gari mungkin ya. Tapi bau ya? Tapi tetap bau sih. Buat cuci-cuci sayuran aja buat masak. Buat mandi gitu, Bu? Mandi palingan buat bilas terakhir aja. Kalau pakai air pump kan bau. Airnya bau. Lengket ke kulit terus gatel-gatel. Selain bau, jika digunakan untuk mandi, air tersebut lengket ke badan dan dapat menimbulkan gatal-gatal. Salah satu pelanggan bahkan mengalami penyakit kulit. Ia terpaksa menghabiskan dana 2 juta rupiah untuk berobat. Iya, ini semenjak air itu air pump kotor aja itu gatel. Udah mau hampir 2 minggu lebih ya dari yang pertama kena alimbah itu katanya. Itu udah mulai gatel-gatel. Tapi saya pikir karena udara kotor ya. Ternyata saya ke dokter. Kata dokter umum harus gak boleh mandi air pump. Saya gak mandi air pump isi ulang. Air pumpnya juga bau kan. Warga berharap, Perumda Tirta Patriot dan Kemkot Bekasi serius menangani permasalahan pencemaran air baku yang menyebabkan distribusi air ke pelanggan terganggu. Pasalnya, selama ini warga membayar mahal biaya air pump dan tidak mendapatkan diskon atau kompensasi saat air pump mengalami gangguan. Kecewa. Sangat kecewa, beneran. Kerjanya tuh ngapain? Main handphone, scroll-scroll TikTok, apa malah TikTokan? Ya kan? Sekarang makanya tuh kayak gini loh, mas. Maksudnya kita bayarnya tuh bukan yang Rp60.000. Saya tuh kalau bayar tuh Rp160.200. Terus dikasih air kayak gini. Terus mereka tuh cuma ngasih mohon maaf ya. Apa namanya? Air begini, begini, begini. Keadaannya gak ngasih solusi atau gak minimal. Bagaimana ya nanti untuk bulan depan mungkin tagihannya dikurangin. Atau bagaimana gak ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Diu Hapsari, TV One mengabarkan. Ya Fena deh juga pemirsa, tidak hanya ibu-ibu itu yang kecewa ya. Saya juga kecewa nih sebagai warga Bekasi yang punya balita, air bersihnya tercemar kayak gitu. Dan pumpnya mati sampai dua hari loh. Bau juga airnya. Bau juga, keruh juga, warnanya hijau bayangkan. Kayak concernnya tuh ibu-ibu mungkin ke anak balitanya nanti seperti apa itu. Karena kita sendiri butuh air pump dan kita sudah bayar, tapi tidak ada pertanggung jawaban yang mungkin pastinya seperti apa gitu. Tidak ada diskon juga loh. Tidak hanya Ana ya ternyata, tapi juga ada salah satu warga ya Ana. Iya, kita akan, pemirsa kita, ini daripada kita kesel di sini. Kita langsung lihat pemirsa, bagaimana krisis air bersih yang terjadi di daerah Bekasi. Ini ada rekan kami, kita terhubung dengan Ibu Undur Hidayatis lah, keluarga Bekasi yang juga terdampak. Selamat siang ibu. Selamat siang mbak. Iya, ibu tinggal di Bekasinya bagian mana nih ibu? Saya di Bekasi Utara, Bulak Perwira. Oke. Ibu sudah mulai tercembar airnya, mengeluarkan bau, berwarna keruh. Ini dari kapan ibu? Sebenarnya sudah dari Agustusan kali ya, tapi sebentar nanti bersih. Abis mati itu bersih, nanti kotor lagi, begitu terus gitu. Kalau yang parah, ini yang terparah seminggu ini. Seminggu ini, gimana tubuh kondisi air? Di rumah ibu? Airnya itu hijau, bau gitu. Hijau berbau. Alirannya juga kecil ya, bu? Iya. Nah, ibu sempat mati nggak, bu, air pump-nya? Mati. Berapa hari? Mati tuh, tak mati. Berapa hari ya? Lima harian ya? Wah, lama sekali ya. Seminggu, hampir seminggu ya. Terus kalau mau mandi, gimana, bu? Itu kan tetangga ada yang punya air tanah ya. Jadi saya ya minta ke mereka, nanti saya ngasih uang buat bayar listrik lah gitu, bantuin bayar listrik gitu. Terus nanti juga kita beli isi ulang juga buat persediaan mandi. Jadi makin ribet ya. Jadi meribet kan ya, bu? Iya. Iya, betul. Tapi tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, apakah sudah ada kepada ibu? Kalau untuk saya pribadi ya, saya nggak ada ya. Tapi kalau untuk mereka datang ada air, datang tanki tuh, datang ada ya. Tapi saya nggak ngambil karena saya udah minta ke tetangga juga gitu. Karena air yang dikirim juga nggak bersih gitu, menurut tetangga saya. Oh, jadi ibu sempat sudah dikirim air, tapi airnya keruh? Nggak. Oke, mungkin ibu... Iya, saya nggak. Iya, pesan-pesan bu untuk pihak terkait mengenai hal ini, karena kita sama-sama menggunakan air pump ya, yang memang kita sudah bayar, kita sudah membayar kewajiban lah ya, kewajiban kita sudah dipenuhi semua, tapi ini secara sepihak mungkin airnya tercemar, kenapa bisa sampai ke rumah kita masing-masing apa, bu? Ada yang ingin disampaikan nggak, bu? Iya, saya sih inginnya ya diperbaiki lah gitu, jangan seolah kayaknya kita ini dikasih air, nggak diolah gitu loh mbak, air kotor langsung dikasih gitu, gitu. Tadi kita pikirkan saya begitu, ini jangan air, air kotor langsung dikasih aja nih, di carin dulu atau di mana gitu, kok kotor banget, kok bau gitu. Ya pengennya ya diperbaiki lah, kalau saya untuk sekarang sih udah nggak mau pakai lagi, Pak. Ibu sampai sakit kulit ya, bu ya? Iya. Itu ibu biaya pengobatannya berapa tuh, bu? Saya udah tiga kali ke dokter ya, tiga kali berobat. Terakhir ke spesialis kulit, ke rumah sakit. Di dokter? Saat ke dokter apa yang dikatakan oleh dokter mengenai penyakit kulit ibu? Saat ke dokter ini, ibu emang udah sering punya penyakit kulit, nggak pernah, saya baru ini seumur-umur gitu. Terus nyiapnya apa ya? Kalau saya dari air gitu, yaudah jangan mandi pakai air pam lagi, kalau bisa pakai air tanah atau air isi uang gitu. Tapi kan beras ya, mbak? Apalagi ibu di rumah tidak ada air sumur atau jetpam gitu, bu? Tidak ada? Enggak. Kemarin saya baru ngebor, iya baru pasang teraksal karena saya segini. Karena sudah seminggu mati, akhirnya ibu mengeluarkan uang lagi untuk ngebor jetpam itu? Iya. Tetangga-tetangga ibu seperti apa, bu? Ada juga yang gatel ya, cuman mereka kan mungkin nggak, nggak, nggak terekspos mungkin ya, tapi ada beberapa tetangga saya. Karena saya bikin air itu, mereka baca, oh sama gitu. Terakhir, bu, mungkin sampaikan harapan dari ibu dan juga warga di sekitar, ini mengenai adanya krisis air bersih, silahkan, bu. Ya, minimal gini ya mbak, kalau bisa diperbaiki airnya, walaupun kita bayarnya mahal, kalau airnya bagus, bersih, kan kita juga enak gitu. Nggak kesel, nggak sebel gitu. Terus udah gitu, untuk yang kemarin-marin mati, 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 kotor-kotor itu, ya tolonglah gitu, ada kompensasi minimal kan, kalau nggak ya, potongan harga atau dikurangi seberapa persen, jangan rasa bayarnya tetap. Nah, sementara dengan keadaan air yang kayak gitu, kan itu kayaknya manusiawi, kita juga kan banyak yang harus ditunggung gitu, hidup ini kan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Terus, laku limbahnya, laku limbahnya ya tolong di, ini juga, jangan didiemin aja gitu. Baik, mudah-mudahan didengar ya, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayati, semoga sehat selalu, ini harapan kita semua nih, didengar, apalagi daerah-daerah yang akhirnya tercemar dan pamia mati berhari-hari. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.